Salam dan damai sejahtera dari Kristus untuk kita semua Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada Selamat hari Senin 13 Desember 2021 Pada hari yang indah ini kita bersama akan menerima sapaan firman Tuhan Yang tertulis melalui surat kepada jemaat Ibrani Pasalnya yang ke-13 ayat 8-9 dilanjutkan ayat 15-16 Demikian firman Tuhan Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia Dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah Kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu Sebab itu marilah kita oleh dia Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan Tema hari ini adalah berbuatlah baik Saudara-saudara Kapan terakhir kali saudara berbuat baik? Pertanyaan ini menyadarkan kita tentang hakikat manusia Yang semestinya berbuat baik Meski kata baik itu amat sangat abstrak Kan tetapi kita bisa belajar kata baik itu dari bacaan hari ini Kata baik menurut Ibrani 13 ayat 16 Diterjemahkan dari kata Yunani Yepoiyah Yang artinya berbuat dengan kebaikan atau kemurahan hati Lebih dalam dari itu Kata Yepoiyah ingin menjelaskan tentang sebuah sikap atau tindakan Yang menyebabkan keadaan berubah menjadi baik Penekanannya ada pada sikap Yang menyebabkan kebaikan terjadi dalam kehidupan ini Dari kondisi tidak baik menjadi baik Dari kondisi tidak sejahtera menjadi damai sejahtera Pertanyaannya Mengapa penulis surat Ibrani mengatakan hal ini? Apa yang mendasarinya? Penulis Ibrani terinspirasi dari sosok kepemimpinan Yesus Di ayat 8 dan 9 menyebutkan Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia Dan bukan dengan pelbagai makanan Yang tidak memberi faedah kepada mereka Yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu Penulis surat Ibrani menghayati betul kebaikan Yesus Kristus untuk umatnya Ia memandang bahwa kebaikan Kristus ini harus juga dilakukan oleh para pengikutnya Secara konsisten dan konkret dalam kehidupan ini Karena apa? Karena Yesus Kristus konsisten berbuat baik Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini Bahkan sampai selama-lamanya Konsisten itu artinya selaras Antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan Dalam hal ini dalam rangka berbuat baik dan menjadi pengikut Kristus Berbuat baik tidak memandang musim Berbuat baik tidak memandang seberapa berkat yang sudah kita peroleh Berbuat baik juga tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan Dan berbuat baik juga tidak menunggu kita berkecukupan dulu Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sudahkah hari ini saudara berbuat sesuatu yang baik? Jika kita ukur hari ini saja Lebih banyak tindakan yang baik atau yang tidak baik yang kita lakukan Monggo, silahkan kita mengukur diri masing-masing Karena Kristus adalah baik Maka kita juga dipanggil untuk berbuat baik Selamat menghayati masa Advent Kiranya dalam masa penantian kelahiran Kristus ini Kita semakin dimampukan untuk terus konsisten dalam berbuat baik Tuhan memberkati Terima kasih